Intro Ya ini tentunya salah satu hotel yang megah ya di kota Sulu Bahkan kalau kita sebut ada satu kamar yang itu khusus Yang tidak semua orang bisa lihat Dan ini salah satunya dipergunakan menginap Beberapa entitas-entitas lembut Pintu, pintu kamar, diketap, belum servis Membawa nampan, kepala Intro Terlindasi nih mas, truk sampai hancur Jadi benar-benar masuk ke dalam roda truk belas Dan residua memori-nya itu yang menilukan ketika ada di sini Jadi rumput tanpa kepala Gila Terlalu menakutkan Ya gitu mas Terlalu menakutkan Terlalu menakutkan Yang pasti yang paling fenomenal atau paling terkenal ya Pintu, pintu kamar diketap, room service, membawa nampan, kepala Tidak ada kepala Kebetulan saya dipercaya disini untuk menghandle apabila ada kejadian non medis di wahana Hotel X Chakra ini Sempat dengar dan saya juga sempat diceritakan sebelum saya masuk ke area sini Dulu itu ada orang yang ngambil kayu Jadi dia itu nebang pohon disini Nebang pohon untuk dibawa, diangkut keluar Kebetulan sudah dimuat di mobil Posisi sampai mahrib belum beres Pas sesudah dia mau bawa itu kayu Ada penampakan Ngomong ke dia untuk dikembalikan lagi rumahnya Akhirnya orang tersebut lari Meninggalkan mobil dan kayu tersebut Akhirnya besoknya baru Diambil lagi Jadi ada beberapa talent pertama itu terkendala gangguan Terkendala gangguan Ada yang sempat masuk ke badan juga Pas pertama Nah sesudah itu dikelompokkan lagi Disisir dari lantai satu sampai lantai tiga Disisir semuanya yang terkendala mengganggu Dipindahkan lagi Sampai benar-benar kategori yang mengganggu Aksesnya itu dipindahkan dikelompokkan lagi Jadi kategori yang susah untuk diajak interaksi Atau susah untuk kita ajak bersama Berdampingan Itu dikelompokkan di gedung belakang Jadi di gedung belakang memang sengaja Gedung tidak dipakai sama sekali Disitu wahana asli Jadi memang benar-benar asli Yang pengen lihat penampakan memang di gedung belakang banyak Jadi memang di belakang dikosongkan Untuk memindahkan apabila masih ada Yang kategori mengganggu Dipindahkan lagi ke belakang Betul Yang kategori galak Yang kategori mengganggu Kategori dia tidak mau untuk berdampingan dengan kita Itu dipindah ke belakang aksesnya Pernah kejadian empat orang Empat orang itu kategori sering melihat Sering berinteraksi Dan kebetulan Untuk diajak kerjasama Supaya tidak mengganggu agak susah Akhirnya mau gak mau Dipindah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Bagi kita semuanya Kembali lagi di gerbang antar dimensi Bersama saya Mas Rizky dan juga Mas Rizky Dua place, dua place, tiga place Om, sekarang kita lagi ada di Hotel Cokro Katanya hotel ini nantinya terkenal dengan kankerannya Om Even tadi bahkan saat kita udah sampai sini kita mesen ojek online buat ngantar makan Beneran disini Beneran disini Make sure ya Beneran nih ini fiktif gak Karena dia Tau Kira duluan kayaknya Pesenannya kesini gitu Om Hao Mas Amai Sebelum kita masuk Aku mau dong ceritain tentang mungkin Om Hao tau dulu sejarahnya seperti apa Sampai ini terbengkala ya segala macam Ya ini tentunya salah satu hotel yang megah ya di kota Sulu Itu dan ini Jaya-jayanya itu tahun 80-90an Mas Itu Sudah cukup lama ya sebenernya Tapi mengalami satu surut ya Kesurutan dan akhirnya tutup Itu di akhir dasar warsa tahun 90an Atau saat krisis moneter Sejak saat itu memang sampai hari ini Beli di bulan ini Mau difungsikan untuk apa itu belum tahu Terbengkalai Tetapi satu yang bisa saya cermati ketika Ini juga berdiri di satu lahan yang Residual energinya ini kurang bagus Pada masa lampau Dan kemudian saat ini pun beroperasi Beberapa tamu di malam-malam tertentu Itu juga sering Dinampakkan beberapa entitas Dan saya juga mendapatkan satu cerita yang sangat-sangat unik ya Ketika sekarang dimanfaatkan salah satunya untuk wahana rumah hantu Beberapa pengunjung ya Itu bahkan ada challenge itu ngitung Misalkan di situ pocong, kumpilanak Jumlahnya nggak pernah sama mas Jadi talentnya itu ada yang fisik dan ada yang metafisik Berarti sangat penuh Jadi ketika ini sudah tutup Itu apapun ada di sini Dan random di sini Termasuk ruang-ruangannya itu ada teritori-teritori yang itu umum di situ Dan saya juga menangkap tentang Satu ruang Mengandung satu angka yang dikeramatkan Dan juga ada beberapa titik yang menurut saya Apa ya Ini kas-kas hantu hotel Itu sih Itu kalau dari saya gitu Mas Amai, kira-kira ada apa aja Sebelum kita naik ini? Kalau ditanya apa aja Pasti jawabannya banyak ya Selalu tempat-tempat yang kita datangin itu Selalu banyak banget entitasnya Dan spesial banget Apalagi ini kan hotel ya mas ya Hotel itu Waktu bangun dan aktif aja Pasti banyak ya om ya Apalagi sudah terbengkalai Karena banyak ruangan-ruangan kosong Terus dibalik itu juga Tadi om hawas sempat bilang bahwa Ini dibangun di tanah yang memiliki masa lalu yang cukup kelam juga Akhirnya Memberikan dampak secara mistis Juga dampak yang memberikan rasa takut di masa-masa jayanya hotel ini Sampai sekarang Gitu ya terbengkalai Oke Ya bahkan Ketika lewat ya Saya ketika pertama tinggal di Sulu sebenernya Saya baru tahu ini ketika saya tinggal di Sulu mas Waktu itu sama istri Tante Hawi itu Penasaran dengan tempat ini Gitu Dan Memang di malam-malam tertentu Hotel ini masih aktif loh Sebagai hotel gaib Kalau kita pernah mengunjungi Bang gaib Rumah sakit gaib Ini kita di hotel gaib Dan masih ada beberapa aktivitas-aktivitas Tamu menginap wakilnya hotel Jadi masih ada front office Masih ada room boy Masih ada tamu Termasuk Ini ya Ruang yang dulu dipakai untuk Breakfast untuk sarapan Itu masih mas Sampai hari ini Hotel gaib gitu Dan aktivitas-aktivitas yang lumrah Gitu Jadi ini pengalaman pertama ya Mungkin di sana Jawa juga Iya Ada di hotel gaib sih Misalnya gitu Oke Mau langsung Lanjut Ini kita langsung aja kali ya Ke dalam Karena Denger Dan sekarang lihat juga gitu Hotel ini cukup luas gitu Dibagi banyak ruangan Dan Ada kamar Ada hall Ada rooftop Dan lain-lain Makanya kita langsung aja Oke Los licin Diatri licin Waduh Sebenarnya kita disini dulu sih Mas ya Satu tekanan yang sudah terasa sih Nanti kalau kita coba naik Karena ini kita masuk Naik ke panggung Iya Justru dari sana ini Mas Ami ya Beterbangan ya Dari sana Sangat tabrakan banget Energinya kayak Apa ya Bener-bener neken banget Nekan-neken badan banget Si Apa Gak tau ini dari entitas yang mana Apakah campuran Apakah memang semuanya Ngerasa kalau Kita ini kayak Kalian tuh ngeganggu tau gak Tamu-tamu yang datang kesini Gitu loh Apalagi pas fix season ya Iya Nanti bulan surau Bener ini fix season banget Jadi mungkin nanti kalau kita masuk Kita kotok-kotok dulu Iya Udah gak ada pintunya Oh iya bener juga Kan ada pintu gaib Oh iya Dan ini kalau tadi saya Membaca tentang adalah Wangsukmoye Jadi Ada satu pintu yang itu Ketika orang masuk itu Hilang Mas Nah Maksudnya ke situ loh Mas Jadi ada gerbang Yang kita gak bisa lihat Ada di dalam Gerbang antardimensi Silahkan Aku lagi jadi korban Assalamualaikum Assalamualaikum Sambut langsung sama kelelawar Disini jelas banget lagi nih Ada di ujung sana Di ujung sana tuh ada Sosok hitam Kita langsung tembus aja Langsung Oh ini bekas wahananya kali ya Iya Wahananya disini Jadi ini termasuk di lantai satu ya Om Iya Lantai satu ini terbagi dalam banyak ruangan Banyak banget Ruangan-ruangan disini yang Masih otentik dengan hotel Pada masa itu Jadi mungkin kita kasih salah satu jelas Titik sini dulu sih Mas Ini seperti kayak Ada buffet ya Om Disini ya Tempat makan Saya melihat seperti ini Mas ya Banyak tamu-tamu Saya menangkap Satu entitas Yang ini Menguasai bagian dalamnya Mas ya Seorang perempuan sepuh Tadi memperkenalkan diri Dengan nama Nyai Rungkut Nyai apa? Rungkut Rungkut Itu apa? Maksudnya Apakah memang Menunggu disini Sejak sebelum ada gedung Atau memang Sengaja dimasukin ke sini Atau gimana? Iya Berdiri disini Sebelum gedung ini ada Ini dari jaman Belanda Dan Nyai Rungkut itu Bukan orang jaman Secara penampakan itu Bule Tapi biasanya Kalau kita kenal Mungkin ada sosok-sok orang Orang sebetul Noni Belanda Menyerupai gitu Tapi menggunakan Baju kebaya jawa Jadi bersanggul Tapi bule Jadi mukanya kayak Sindan-sinden Itu ya Sindan-sinden Di wayang Yang dari orang asing Itu yang Menguasai Tempat ini Dan Bule ini Memegang satu Banyak cerita Dan ada baiknya Kulon-nuon dulu Kepada Bule ini Sebelum nanti akan Ditunjukkan lokasi-lokasi Mana Karena Saya mendapatkan Beberapa akses Yang ini Tentunya tidak semua Kan akan bisa Kita tulisuri Tapi Ada beberapa akses Yaitu Pintu 13 Kemudian Lawang Asukmo Dan satu Nanti coba Kita akan mencari Satu lokasi Itu apa Bahkan Kalau kita sebut Ada satu kamar Yang itu khusus Yang tidak semua Bisa lihat Dan ini Salah satunya Dipergunakan Menginap Beberapa entitas-entitas Lembut Bahkan ini Ketika aktif Untuk sini Apakah itu Yang kamar 13 itu Jadi ada satu kamar Biasanya kan Di salah satu hotel Di pinggir Samudera Itu kan ada Yang khusus Untuk Kujikan Yelatuk Itu ini pun ada Masur sih dulu Masami Masami Kalian tinggal Masami Cepat Kita Ngurus dulu Baru mereka diajak Entering dulu Tidak apa-apa Naik kita Ini ya Astagfirullahaladzim Naik Iya ini kalau tidak salah Unjuk masuk ditutup lagi pintunya kayak mau di ini mas copy paste jadi biar kita gak termanipulatif aku mastiin mereka bener-bener mereka kayak di ini Bandung yuk aman semua aman yuk aku nanti lah anakku yang raya nungguin om ya selamat datang lu disana dulu ya om gimana? sama-sama ya aman? aman ini 13 kan mas gak tau ini semua kamar kayak sama semua penuh tentu ya mas ini big season mungkin ya anginnya mas iya mas ame sebentar ini belumnya saya mau cerita dulu ini mas mas ame sembari ngambil-ngambil ya selain ada pintu lali jiwo ya apa tadi? lali sukmo ya hmm sukmo lawang sukmo lawang sukmo ini juga ada lawang lali jiwo mas itu apa bedanya om? ini bedanya orang melihat ini itu pengen terjun apalagi dalam kondisi kondisi kosong dan ada saya melihat satu entitas perempuan berdiri disini tadi dan ketika saya kejar dia loncat dan itu entitas itu seperti ini misal tepian ya mas? iya tadi gini oh ngajak terus dia langsung eh gitu tapi ini anginnya masuknya kenceng hmm ini sesuatu ruang berbahaya menurut saya dari kesemuanya yang saya temukan ketika penusuran disini bahkan sampai hari ini kita ketamukan semakinkan yang angin hmm bahkan ketika sampai hari ini pasti ngajak mas oh gitu bahkan saya melihat ketika ada seorang yang pernah itu diajakin tapi gak tahu kelihatannya kalau ini kesana itu jalan jalan iya habis itu oh jadi jadi ada yang jepertinya ipong ini nanti 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 mas jangan ini ceritakan ini sudah lawang kali jiwa ini eh putusin dulu om nanti jiwanya lupa itu siapa om? entitas itu apa? maksudnya apakah penunggu? apakah memang niat ngerusuh aja atau gimana? iya ini niat ngerusuh mas oh berarti memang ibaratnya bukan penunggu asli sebenarnya iya iya justru ini ketika memang dulu pun dulu pun ketika kita jangan melampaui dulu ketika ini aktif pun ya sangat dihindari mas tempat ini gitu kan sampai hari ini yang ditakutkan ketika ada orang datang kesini lepas dari sini karena ini kan sangat tertutup ya dulu tempat ini yang dipergunakan untuk mengakhiri hidup iya karena benar-benar ini kalau kita lihat kan bolong gini mas tapi iya iya secara metafisik ini ini tuh jalan ada seseorang yang bahkan tadi jalan itu lurus aja mas jalan gitu tapi ada juga yang kemudian bluk itu sih gimana mas ame? mungkin bisa ditebalkan saya disini ini masuk situ disini aja ini ketarik soalnya ketarik banget jadi anakku gak boleh mas jinnnya tuh jinnnya tuh modelannya tuh kayak gede gendut si perutnya tuh hitam kayak black hole gak cuma satu jadi kalau kayak ngeliat anak-anak kecil itu keluar dari perut dia untuk minta untuk narikin oh dia jadi koloni gitu kan iya 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 bentukannya kayak gitu dan emang ini nyedot banget kerasanya kan angin ya tapi sebenernya dia nyedot iya ini langsung-langsung lemes kita disini dan ini mungkin temen-temen yang lain juga akan terasa sama gak hanya kita tapi terasa nyaman disini tapi menghancurkan gitu dibikin nyaman tapi nanti akan disengsarakan ketika lama-lama disini jalannya mas untuk si kembali ke yang kamar 13 itu om secara pandangan om hau vision om hau mas amai itu kayak gimana sih ruangan itu saya melihat satu ruangan itu ya yang klasik mas satu ruangan yang yang didekorasi klasik kemudian tempat ini juga di dulu dipergunakan beberapa tamu yang ketika datang kesini dengan tujuan tidak menginap tapi untuk untuk cirakat misalkan gitu aku gak tau ya yang mana kamar nomor 13 ini sebenernya karena gak dikasih tau secara spesifik cuman dari tiap kamar ini punya dekorasi yang berbeda-beda om ya iya iya dilihat secara rata kasat mata custom ya ada yang tipikalnya Eropa ada yang Jawa banget ada juga yang Jepang jadi custom banget jadi emang entitas-entitas ini juga apa kayak mereka pengen ada ruang eksklusif ya iya buat mereka menginap dan tinggal bahkan maaf mas bahkan ada satu kamar itu yang menurut saya unik ya kamar ini serba merah menyerupai siksa kubur mas oh beneran jadi ini merah merah hitam jadi kamarnya itu bener-bener merah dan siapa yang tidur disitu beberapa entitas-entitas pocong iya tapi secara ee apa ngomongnya kayak king of the penunggu ruangan itu semuanya menjadi raja dari tiap ruangan yang masing-masing seperti halnya siapa yang bisa nyewa tempat ini oh gitu iya iya dan tujuannya macam-macam sih mas ya untuk ketika bertamu di sekitar sini mungkin contoh gini ada mereka mau mungkin acara ke sungai bengawan ada mereka ke gunung awun ya disini bahkan tuh kayak kraton kan entitas sasar yang disebut ya nginepnya disini dari mana-mana mas bahkan semua dunia gitu mas amin iya mungkin bisa ditebalkan tapi berarti tidak ada sosok yang dituakan ya di ruangan khusus itu ya tapi to be honest sosoknya tua-tua semua sih iya oke rata-rata itu ini ini ketarik banget ke dalam gak tau ini kamar nomor berapa iya tapi kenapa saya juga ingin berhenti disini mas dari tadi jadi modelannya kayak tiap kamar tuh punya sedotannya masing-masing gitu loh iya iya dan beda-bedanya ya mas ya iya ada yang bentuk entitasnya seperti burung 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 seperti burung ada juga yang ini kepalanya botak badannya tuh juga kekar gitu aneh-aneh bentuk entitasnya seperti entitas fantasi gitu loh jadi emang apa dari tiap mungkin macem-macem entity ya dari tiap daerah ya gak cuman daerah solo aja mungkin ada seseorang misalkan bawa kodam kesini gitu terus menginap disini iya bahkan ada orang dari luar jawa juga mas yang kesini ya bener-bener disalahkan mas amey orangnya mungkin nginap di hotel beneran entitasnya suruh kesini oh gitu mungkin kita ke tempat lain dan langsung ke kukuf kali ya oke tadi juga aku melihat perempuan loncat ke bawah home iya hanya kemas sini ini saking banyaknya entitas yang gak main stream sampai bingung tapi kita bakalan coba yang emang asli hotel sini aja ya iya iya lobok-lobong ya ini tadi juga ada sosok perempuan berdiri disini pakai warna apa ya gaun putih gaun putih loncat ke bawah oh ya iya mas amey mungkin yang lebih tertarik kemana nanti kita akan ambil satu-satu tapi saya tidak mengizinkan tolong medisiasi juga iya karena saya masih punya satu kuota itu saya pakai bener-bener yang informatif bisik apa mas amey yang bisa diambil jadi memang apa ya dilihat dari dilihat dari entity disini juga dia ngambil residual memory dari hotel dan penunggu asli manusianya gitu jadi kalau misalkan ada apa case disini seperti overdosis overdosis itu ada overdosis terus kemerkosaan oh negatif iya dan itu di coping sama jinnya akhirnya jinnya jinnya pun sama ngasih visual ke kita gitu yang untuk bisa lihat itu seperti itu sama kayak yang di minggu kemarin kurang lebih era-eranya juga ga jauh banget ya om ya tapi mas malah justru sebelum ini ditutup tapi masih ada sinkronis maksudnya kayak kejadian buruk itu berulang lagi gitu loh hmm kejadian-kejadian negatif yang dulu pernah ada kayak keulang lagi yang lain seperti itu ini kita masih banyak banget om ruang kita cari iya 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 aku terakhir maaf iya kenapa ruang 13 kenapa 13 iya sebenernya memang tempat ini harus kita bilang itu salah satu angka yang di keramatkan ya hmm orang bilang angka 13 ada yang bilang itu sial tapi di keyakinan ada yang bilang itu untung iya karena 1 ditambah 3 itu 4 4 itu artinya mati ada yang mengarahkan kayak itu sehingga ini adalah ruang kematian gitu dan nanti boleh dikonfirmasi ya mas ya apakah dulu sebenarnya karena 13 itu bukan nomornya 13 oh apakah itu nomor 4 atau apa yang pernah ada orang meninggal disitu sih iya entah disini pembunuhan ee overdosis atau apa tapi ini ini kejadian yang sudah cukup lampau setelah ee saya melihat setelah ini 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 seorang perempuan sih mas setelah setelah ee kamar itu dibersihkan kemudian dulu sering nampak seorang perempuan bergaun putih yang sering jalan ya di koridor gitu bahkan di malam-malam tertentu perempuan ini kalau kita sebut pintu itu biasanya separuh badan kayak gini gitu loh mas oh ah ngajak karena kan saya melihat pernah ada seorang laki-laki yang dia mungkin habis minum gitu ya sempoyongan ditarik masuk ke situ hmm saya meyakini itu terjadi satu persetubuhan dan dari laku itu yang tadi mungkin sudah disampaikan ada satu entitas besar lagi yang memanfaatkan seseorang yang meninggal tidak wajar di tempat ini ya karena jadi satu persetubuhan dia mengandung lalu muncullah anak-anak jin yang ini mix antara manusia dengan jin hybrid ya yaa dimanfaatkan untuk itu karena seringnya kejadian ini memang meneror beberapa orang bahkan tamu-tamu itu sering mendengar suara rintian nangis ketika malam bahkan sampai hari ini dan akhirnya ini di di dikeramatkan gitu mas jadi satu kamar 13 yang dulu ketika aktifun juga sering ada sesaji berampe ataupun seperti tirakatan di tempat itu anak apa untuk untuk satu entitas perempuan ini tadi yang saya sebelum dikasih nama tapi iya 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 kalau mau jadi apa ya seorang seperti kalau wajahnya anu sih perempuan-perempuan nusantara itu indonesia berambut panjang gitu kemudian bibirnya itu merah merah jinju ya dan sensual itu menggunakan pakaian tidur malam yang nerawang gitu ya karena waktu ditemukan pun seperti ini juga gitu waktu ditemukan dan yang unik itu membawa satu tangkai mawar merah itu kita ketika dikasihkan seseorang dan itu mendapatkan orangnya kan gak berumur panjang keluar dari tempat ini entah kecelakaan sakit keras atau apa pasti dan dia selalu masuk dalam mimpi itu ya om ya masuk dalam mimpi yang bersetubuh di dalam mimpi iya bahkan beberapa orang yang menginap disini ketika dia sendiri seorang laki-laki dewasa menginap disini entah masih rajang ataupun sudah berumah tangga sendiri ya mas ya tanpa pasangannya misalnya untuk tugas kerja atau apa iya selalu mimpi berset dengan orang ini eh dengan entitasnya gitu dan selalu tertarik pingin ke 13 saja iya itu sih mas mas amin ketambahan ini apa wujud cantik sih memang cantiknya cuman sekalinya jeleknya jelek banget udah sih tambah gitu aja iya 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 karena saya melihat apa ya mas ya kalau dalam wujud jelek ih saya gak tahu dia apakah hamil atau apa tetapi memang perutnya itu besar seperti malami keracunan gak keluar soda keluar soda buih ya buih buih ya kita ke rooftop sekarang kita ke rooftop dulu ya oh iya oh iya kita mungkin dipagerin dulu bisa kali itu iya supaya kita crew dan lain temen temen gak ada yang kesedot kesana eh pinginnya beda iya iya temen 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 di depan mas ergi depan saya sama samya paling belakang semuanya masuk semua try악zufis propose dulu terus semua sama heregi depan kita bantai dulu disini dulu, hati hati atas itu kenapa sering suka berdiri disini mas ya, dia melihat bulan ya iya, kadang di atas itu tuh iya ini paling tinggi nih, sekarang dia posisi disitu dia kayak kena angin tuh loh gaunnya, gitu oh gaun, bergaun tapi itu mas, pakai daleman tapi kayak nerawang gitu loh mas ada dua nih om, sebelah sana juga tuh pun telanak merah apa gitu ya iya, tapi itu kita abainnya mas, om nggak mau kalau itu manipulatif nanti masuk ke masame ganti masame tengah mas sekarang itu pegang tangan pergelangan tangannya, pegang tangan kiri dan masame cerita pasial mas, lewat cerita dia pengen menyampaikan informasi ke masame tapi terus dia pengen loncat guys ntar masame loncat tapi kita pegangin, tapi sini aja maksudnya loncat kemana nih om? nggak, maksudnya seolah-olah loncat, begini aja nanti kita pegangin jangan kesitu aku coba parsial dulu, jadi parsial sama cerita ya, dia ngomong apa ya pegangin masih gini, kenceng masa lagi jadi ini kayak momen-momen di titanik gitu, berdirinya iya bos dia jatuh aduh, sakit banget jatohnya om iya coba mas, ame cerita langsung yang dirasakan lewat badanmu kita nggak usah masuk sini ya mas ya gua nggak mau kepancing kita ada tangga turunnya disini ya mana? ini, ini tangga nih ya tapi nggak usah berhenti lama ya oh iya, kita jalan lama ah, turunan aja bentar ya mas, tak isi ya jadi si apa ya, perempuan ini tuh udah mas, informasinya dia tuh bandel dia tuh semacam kayak wanita nakal gitu wanita penggoda lah sudah banyak rumah tangga yang dihancurkan buset ini klise sinetron banget kamu sampai sekarang dia suka godain jadi dia bisa ngefek ngikut bahkan sampai rumah oh iya sampai rumahnya orang itu di luar dari hotel ini iya iya mimpi basah terus nanti dia hamil keluar dari rocok-rocok itu loh ini kayaknya ada yang ngikut ke kita siapa ya mas ame ya cowok tempat kita yang zoom katanya gitu coba mas ame netralisir arahin dulu biar nggak kebawah suruh kesini aja mas ame milih aku coba hantu ini sih mas kan ada beberapa yang ingin mengganggu frekuensi kita ya mas ame biar dia nggak ngikut kita mas bikinkan lingkaran aja dulu iya iya terus kecuali kita bertiga mereka harus masuk ke dalam aku cariin ini dulu iya 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 kita keluar semuanya 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 sudah masuk 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 sini semuanya ya semuanya 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 netralisir soalnya ini Iya, iya Ayo semuanya, kecuali kita bertiga Enggak, langsung jadi satu mas Bikinkan satu lingkaran lagi mas Biar cukup Mbak-mbak, masuk sini Kayak jangkai ya mas Masuk sini, langsung Iya, Mbak Awidah Aduh Panjang, oke masuk, monggo Mas Ekel Bus, bus, bus Tidak apa-apa, masih menemani Kameramen Kok ada Kupi Bisa sampai atas sama kupi Itu kupi dulu Ayo semuanya Iya Ini kayaknya ngasih tanda positif deh mas Iya Terus kita ngapain loh Kalian di situasi yang merekamnya Kita cerita di sini Mas Ami Ini kayaknya membawa informasi loh mas Ami Jadi memang Emang kucing ini Dia di sini Si Bertempat tinggal di sini Jadi memang Sengaja buat bahan netralisir Bahan netralisir orang-orang yang Buat datang ke sini gitu Jadi kucing itu bisa menjadi media Penetralisir Nah main lagi Nyedot energi negatif kita gitu Untuk Supaya kita tetap bisa berpikir Tenang Sebenernya seperti itu Karena di rooftop ini mas Jinjin apa Jinjinnya itu Seperti bayangan tipis Gak semua orang bisa rasa Jadi cuma ada bisikan-bisikan aja Tadi kan aku Nyampe duluan Di atas Pas banget aku Naik tangga situ tadi Dari arah jam 1 aku itu Bener-bener di pinggir Kayak Pinggir-pinggir gini Dan giniin aku Huh Iya ngagetin Terus dia kayak bikin shock Supaya otak kita kosong Dan kita gak tau tiba-tiba Dia masuk Set Kita jalan Jalan Entahlah Ada Misalkan di situ ada Besi gini Set Sud Atau enggak kita loncat Jadi memang Yang bahaya dari Apa ya Dari tanah disini Terus yang bahaya dari Makhluk-makhluknya yang disini Itu adalah Entitas-entitas yang memang Mengarah ke psikologikal Gitu Jadi dia bener-bener Kita nih punya masalah nih Sebenernya masalah itu masih bisa lah Kita misalkan Masalah di rumah Atau masalah utang dan lain-lain Itu Setiap kesini langsung Udah Ya Ya Karena orang Saya gak tau orang ini Kayaknya meninggal di wajar Bunuh diri juga ya mas ya Minum obat Obat Tidur yang terlalu banyak Dan biar tujuannya apa Tidur selamanya Ya Ya Om sebelum pindah Tadi kan kamu di bawah sempet Mention Pelayan tanpa kepala ya 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 Nah Itu Itu gimana maksudnya Apakah dia korin Apakah dia Lebih tepatnya kita kesana Ya Nanti untuk terakhir ini Mas ame akan Juga Mediumisasi Tapi Sebelumnya nanti Aku mau bertemu seseorang Dulu Iya Seseorang Yang ada Yang Ketika kita baru datang Bahkan aku kemarin survei Itu udah ngeliatin Dari Dalam gedung 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 ini Nanti kita lewat Oke Ini Udah sih Udah sih Aman Aman Oh Oh Mas Mas Tau malam lewat Tau 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 Ya Disini dulu Biar aku pagerin dulu Tau Buz, 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 buz. Ayo, nek. Aku watak incip lah. Aku guru BP yang galak. Ayo. Ayo, om. Orazututing aku. Itu loh, kalau pacaran. Sudah, masa lain? Bentar. Nanti, Mas Dayai. Ini, tunggu dulu ya, biar kalian aman. Ini, untuk dari jam ini. Tujuknya, malapan sudah. Tujuk-tujuk, ini. Tadi yang bawah, ini. Terima kasih telah menonton! 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 itu ada tapi ada yang moncengi dengan siapa? bicaranya gak lantang ya, ini yang maksudnya kathryn kathryn ya, dari C misalnya kathryn udah berapa lama disini? gak lama kathryn mau liat kamera gak? ada kamera malu kathryn udah lama disini disini ngapain? emang dikirim disini? atau memang nunggu disini? emang disini memang disini saya mati disini mati disini? ada yang menggal kepala saya dari Cepat oh kepala saya di penggal kepala penggal sama? gak keliatan mata saya ditutup di eksekusi ini bukan orang masuk disini maksudnya tidak ada di tempat ini dari satu rumah-rumah rumah-rumah Belanda ya kalau kita sebut sekarang di daerah kota lebih kesana lagi di stasiun ya nah aku jadi ini om jadi kayak ini sih kalau di Mbak Risa hampir mirip sih kathryn bukan arti memang dari mana terus jadi nunggu disini kalau mau tau saya ada Mbak-Mbak itu udah gambar saya oh dengan Mbak Dita Mbak Dita apakah gambarnya ada beneran? yuk tunjukin Mbak Dita terima kasih ya udah datang ke sini tunjukin ya ya sama-sama sudah membahas cerita Mbak-Mbaknya dipanggil dulu tapi cerita dulu jaman itu itu seperti apa Mbak Kateri kan udah digambarin kan udah pergi dulu karena udah digambarin ada yang kritis ayo Mbak Dita ini ya cerita dulu ini gak tak lepas loh tak kunci loh ini mas jangan ngeluhin lehernya sakit om enggak gak apa-apa ini jangan ngeluhin Mbak Dita sebentar masukin ini 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 ya ini jadi udah sama belum sama jadi dia kayak kepotong ketebas gitu jangan sampai putus gitu loh Mbak suka kalau suka ceritain nanti kita doain apa yang dirasain cerita dulu sakit jangan dulu itu sakit jangan dulu itu pedih dikasih enak jika ini kenapa kalau kalau memang jangan dulu itu kenapa Kateri ini penyebabnya apa itu kenapa harus kemudian dipenggal itu salahnya apa itu gak ada yang salah gak ada yang salah semuanya dibunuh semuanya dibunuh semuanya dibunuh kenapa masih ada disini karena susah lepasnya kenapa kenapa masih ada disini kenapa gak ditempat Catherine apa ngomongnya meninggal kenapa harus kesini disini dipagarin disini dipagarin disini dipagarin om iya aku jadi inget cerita tentang katanya memang warga sekitar kalau dia meninggal katanya kesini dulu maksudnya lepas kemana kan iya buat transit ya iya kenapa gitu om iya karena ya ini hotel itu tadi mas oh ini cangut dulu om enggak tak penahin dulu udah katerin lagi katerin ini biar cepet pertanyaan terakhir nih dari aku ada berapa banyak entitas yang senasib sama kamu kamu dari luar terus akhirnya terkurung disini jutaan jutaan apakah sebenernya Catherine mau pergi dari sini dan entitas-entitas lain mau pergi dari sini enggak enggak ada tempat lagi enggak ada tempat lagi oke Catherine kita kirimin doa nanti semoga ya semoga tenang terima kasih sama-sama kasih takutin lo oke udah aman wih sakit banget itu kepalanya dipenggal coy tapi masih gila lo dipenggal tuh tapi masih ini ya masih nempel iya tapi kayak waktu dia diri itu masih bisa gerak masih bisa gerak cuy tapi speleng aja gitu speleng aja akhirnya ambruk karena saat gini tuh muncer darahnya jadi masih bisa lari sebentar ya sebenernya kayak dia lari terus wah gitu loh kalau ini kembali mas lu lurus ya iya lurus iya lurus ya dari semuanya menurut saya kalian rinding ini mas oh iya oh iya saya melihat sebenernya kayak rumboi di atas sih mas iya iya kayak rumboi jadi ini ademannya itu menggunakan rompi hitam jadi kayu jadi kayu kita kesan aja deh mas kemana kayaknya dia udah ada di pocok situ mungkin terakhir situ kali ya mas iya iya dia udah ada disitu sebelum kita turun tapi tapi sebenernya kak ceritain dulu jadi saya melihat seorang laki-laki badannya gak terlalu umum ya tapi tinggi ha cuman menggunakan rompi ya mas ee setelan rompi warna hitam celana hitam terus ini kemeja panjang orang indo ya tapi gak ada kepalanya ini beneran pure udah gak ada kepala gak kayak si iya enggak enggak udah bener-bener ilang ilang jadi kerah gitu dan berdarah mas oke tapi berdarahnya itu kering terus dia mendorongin kere 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 nanti ketika ada di kamar halus gimana dia ngomong ya gimana dia ngomong ya kan gaip kan gak perlu ada mulut coy oh gitu bisa melihat suara perut iiii gitu paket paket enggak gitu tuh aja paket ini mas dibuka nah dibuka itu gak keliatan jadi katanya tingkat sepatunya ketika mau ngambil enggak gini mas misal dia bawa piring ini ada satu momen juga om yang 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 kegambar jadi di pintu ini tuh ada kaca kecilnya iya iya gitu yang diintip oh iya 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 yang itu lah jadi pas ada ketok-ketok diintip lama pas diintip itu langsung badan eh gitu tangan tapi gak ada kepalanya jadi kayak berkata ngelongok gitu loh dari ngelongok pun iya dari kepalanya kacang ada yang ya sama mas jadi misal segini itu ditutup gitu dia habis itu dilihat lagi sama yang tamunya di dalam dibuka kan cembung itu rata jadi kayak tebasannya itu bukan berulang kali tapi sekali tebas terus yang di bawah tuh apa om? kepalanya dia kepalanya dia iya kadang saya melihat ada seperti piring besar bunga juga om ya iya terus ada tutup tuh loh kayak dibuka ini ada kepalanya dia dan dalam posisi mateng mas kepalanya dia mateng itu kemasak kemasak dan ada kembung-kembung gitu ada kadang ya di situ potongan-potongan tubuh jadi misal malam-malam ada orang telepon saya minta nasi goreng di ruang 013 misalnya gitu ya dikirim tapi beberapa tamu sering melihat itu sih mas ini mungkin kita kasih aduh iya itu di pojok ya orangnya yang kita sebutin ya iya ini iya membelakangnya kita tapi bawah segala ini kroni dulu dikirim 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 sendor Mas Gigi dikirim naik selamat malam selamat malam dengan siapa? sama rumah t� Ahh belakang satunya sama Miranda tidak ada dengan siapa ini? oh kalau di��' tanya'ainya cari kepalanya dulu Om iya kalau nggak ada kepalanya ini nih sini di depan pasangin dulu sakit sama pusing kepala ini aduh selamat malam dengan siapa rahmat rahmat nama aslinya om pribumi mana manggilnya mas mas rahmat mas rahmat balik badan kan udah kepalanya malu dia ceritanya gini sih nyongsew ya mas rahmat saya salah ya dia seorang boy yang bekerja di sini mas beliau adanya om muter kok malahnya muter coba tolongin om aduh jadi mas beliau ini salah satu bekerja di sini kemudian ketika pulang mengalami satu kecelakaan kepalanya terlindas terlindas ini mas truk sampai hancur oh gitu berarti dia putus itu bukan karena dibunuh bukan ini baru ini ini era gedung eh gedung hotel ini ada jadi sebenernya rahmat kepalanya itu berarti benar-benar masuk ke dalam roda truk dan truk jelas dan residuan memorinya itu yang menirukan ketika ada di sini jadi rumput tanpa kepala kenapa mas rahmat kenapa terus kalau udah meninggal malah balik ke sini dan malah mengganggu saya yang bawa saya ke sini ada yang memanfaatin mas temennya sendiri sih di sini rame saya bisa kerja bisa kerja di sini ya untuk itu tapi ketika masih aktif itu sudah ada dan ada satu cerita yang menirukan sih sebenernya ini anak-anak maaf ya maaf ya saya ngerantau saya yang masih kerja dan salah satunya pekerjaan pertama di sini mas jadi residuan memorinya kuat karena setelah meninggal pun itu dari ini orangnya masih kerja om ikuti aja mas om om masih kerja om orangnya jadi ganggu dulu om nah itu aku berpenanya ini sekarang hotelnya udah ga ada dia mau ngapain lagi ini kan ada tangunya tuh berarti dia sekarang pun masih ngelayanin ngelayaninnya tamu mistis iya kalau dulu pas masih masih beroperasi dia ngelayanin ke manusia yang hilangin dengan tapi jadinya teror ya teror ya jadi hotel gaib dengan ini rumput tanpa kepala gitu judulnya ooooh ya baru sih mas ini tahun 80an sih ya 80-90 masih baru kok kayak ada era masih ada era modernnya gitu udah ada saya modern bentar sakit lihat saya bos siapa yang ngajak dia kesini maksudnya siapa yang menarik dia kesini ini ada satu entity kayaknya yang emang aku ga berani sebut sih mas iya aku juga ga berani sebut sih om ini emang dia tuh ketua grup whatsapp kayak gitu loh ketua grupnya ini tadi si mas mas itu masih kerja gitu loh si mas masnya masih kerja dilebuknya sama om hau jadinya ngeganggu kerjaan ya piyato katanya hmm yuk deh ya kita bisa simpulkan tapi cari ruang ini ya iya kita cari yang terbuka kita simpulkan semuanya seperti apa oke gila scary banget iya om hau gue samai iya kebalik om hau ga samai iya tadi cukup terburu-buru ya turunnya ya iya karena jujur kita turun dua lantai kalo ga salah dan aku cukup penasaran dengan beberapa lantai lainnya tapi kan kata om hau jangan terlalu lama iya 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 dan terpancing nanti jadinya iya iya nah jadinya tuh tadi aku juga pengen nanyain perihal ee apa namanya redzone atau ada gerbang hantar dimensi ya dari om hau bilang ya hmm ada dimana kita bisa masuk ke dimensi lain gitu iya iya karena memang setau aku tuh ee berada cerita itu om iya iya jadi pas wahana ini di akhir tahun lalu akhir tahun 2023 ini buka intinya ada seleb lah main kesini terus dia ternyata masuk ke dimensi itu tapi dia tidak mau cerita ya aku nanya-nanya ke yang bikin wahana itu juga katanya dia tidak mau itu di publikasikan makanya aku gak bisa nyebut nama nah gimana dari dari menurut Mas Amey dan Om Hao apakah dimana kalau tadi kita selama di atas itu ya mungkin Mas Amey untuk gerbang anak saya nanti redzone jadi rift ini atau gerbang antar dimensi ini ya bukan hanya ada di dalam pegunungan yang bikin orang-orang nyasa tapi juga ada di tempat-tempat yang syarat akan mistis terus juga terbengkalai dan lain-lain pasti selalu ada namanya rift atau di gerbang dimensi itu ya tadi untuk lokasinya itu gak spesifik Mas jadi bisa berpindah-pindah gitu selama ruangan itu netral dari energi manusia iya oh gitu loh iya dan tadi perlu saya garisbawahi kenapa kita buru-buru turun itu tadi ruangan udah mulai waktunya muncul yang tadi itu Mas yang kita turun yang katanya ini lebih creepy iya yang akan dilakukan itu iya iya itu gerbang antar dimensi kalau kita turun ke bawah itu redzone jadi disitu entitas apapun baru kumpul udah nungguin? iya karena gini ketika frekuensi kita menuruni ini nanti bisa bolak-balik Mas bisa Mas Amey masuk bisa saya masuk dan lebih lebih anarkis ya karena mereka tidak kemudian memberikan satu informasi tapi mau ajalah masuk karena boleh dibilang mereka itu disini udah selama kurun waktu yang panjang mereka juga check-in kita sebut ya disini dan bosan jadi ibaratnya itu tidak mengganggu tapi lebih ke apa ya? antusias? antusias jadi mereka ingin masuk itu atau ingin masuk ingin masuk ketika nanti kita berdua sudah salah ya ataupun sudah capek dengan apa yang dimasuki nyerangi yang lain iya itu bisa kesurupan masal ini bukan mediasi tapi levelnya kesurupan masal jadi kita semua kesurupan Mas Rizky doang yang sembuh bingung kan? iya iya aku turun jangan dong masa tinggalin kita bisa apa? hehehe tolong tolong gitu misalnya iya iya sama ini sih aku yang merinding banget tadi setelah ternyata pas dulu wahana ini dibuat ibaratnya sama persis dengan apa yang digambar sama Mbak Olid oke Mbak Dita iya gimana? gimana? ceritanya? oh iya ceritanya tadi kan aku udah nangkep beberapa sosok yang bisa di yang mau dan boleh digambar ini om iya eh yang rungkut iya oh ini yang pertama tadi tapi boleh dong iya cepat kemudian yang lehernya ini tadi udah iya sama sebenarnya ada satu lagi cuman gak tahu boleh di ini enggak lah iya oh ini yang itu yang di atas iya iya yang di atas yang di atas tadi iya yang apa sih pak tiga itu aja iya kalau yang ini dia malu sih yang apa rumboy tanpa kepala jangan jangan dong sakit kepala masih inget nih ketentok jadi om ho sebenarnya ada yang belum ceritain jadi waktu aku mas amai sama mas aldo apa itu live tiktok itu tuh kan kita cuman bertiga masuk ya jadi waktu pertama terus naik ke lantai dua itu ada ini ayo lompat oh iya lompat gitu sampai ke lantai tiga yang kek itu iya sampai ke lantai tiga kayak gitu tapi karena aku harus apa karena harus fokus ini jalan juga kayak gitu kan terus sama sama mesti baca-bacain komennya javanica jadi kayak yang oh yaudah gitu terus atau yang bisikin ya habis itu sih yang paling kuat yang tadi sih lehernya paling narsis lah ya mau banget aku mau digambar iya cepet banget tadi itu langsung disini terus ketika ngegambar tiga entitas itu lebih dominan perasaan seperti apa sih bawah lidah sakit sakit ya lebih ke rasa sakit ya terus apa ya kayak ada gak sih ketika ngegambar itu scene-scene scene-scene yang paling dominan dilihat itu backgroundnya seperti apa dari dari tiap karakternya paling sering apakah hotel apakah kejadian perkaranya apakah hotel jaman dulu yang ketika ngegambar itu dilihat itu waktu ini sih gak lebih ke dia sakitnya itu sih bukan yang aku kenal apa ke kelihatan waktu kejadiannya itu enggak sih cuman ketika ininya ya itu aja rasanya itu aja gak dilihatin untungnya gak dilihatin scene-nya waktu masih cukup baik ya kadang kan entitas itu kan ketika kita mau digambar atau di foto itu kan mereka memberikan infuse sebuah gambaran agar kita juga kayak ikut merasakan om ya ikut merasakan bahkan beberapa detik momen sebelum si si Jin itu ketika kan ketika ada scene nih scene pembunuhan si Jin kan udah berdiri nungguin tak dia copy paste nah itu gitu loh akhirnya mereka bisa tahu jelas apa yang dirasakan bagaimana scene itu terjadi akhirnya bisa residualnya diambil untuk retro kognisi ya om bener ya saya sepakat sih cuman memang ada beberapa yang berusaha mengacau seperti yang banyak banget dan yang paling seru sih tadi si room boy sebenernya dia tuh masih kerja om iya iya dia masih kerja dan pulang sepertinya juga pakai baju seragam sih masih pakai baju seragam ketika kecelakaan itu gitu sih paling mas mbak olida yang bisa kita sampaikan kesimpulannya mas Rizky gak ditarik kesimpulannya adalah ini tempat yang sangat seram iya sangat terasa energinya iya apalagi setelah quote on quote terbuktikan dengan cocoknya gambar yang digambar mbak Dita dan foto yang tadi ditunjukin wow sih terlalu speechless wow dan menjadi menariknya adalah karena itu kan sosok yang digambar di wahana sebelumnya iya dan katanya kan wahannya mau buka lagi iya jadi sepertinya cukup membuat aku penasaran setelah wahannya ini tutup terus digambar mbak Dita dan ternyata ada cocok kecocokan antara patung atau ee talent ya iya talent yang ada disitu itu sepertinya aku ingin tahu jadinya ada ketika wahannya entitas entitas apalagi yang sebenarnya bisa tervisualisasikan dengan adai wahannya itu sih iya mengunjungi rumah hantu sebenarnya iya rumah hantu literally rumah hantu rumah hantu rumah hantu yang didekor rumah hantu yang didekor rumah hantu yang didekor iya seru ya cukup penerusan kali ini bener-bener sesuatu yang baru juga om ya iya iya jadi suatu hotel yang terbengkalai gitu yang akhirnya ee menjadi tempat bagi para entitas-entitas yang ada disini dahulunya bahkan sampai yang dari luar ee hotel ini itu menginap disini akhirnya menjadi hotel yang sudah mati tapi tidak mati-mati banget gitu dia itu sama entitas-entitas ee makhluk astral seperti itu iya mungkin kita tutup mas Rizky sudah jam 2 iya iya ee terimakasih untuk sobatnya Pringis sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ee mohon maaf jika ada kurang atau ada kata-kata yang kurang pantas mungkin kaget mungkin karena takut dan segala macem ee terimakasih Om Hao Mba Dita, Mas Amai ee sudah menemani ee pokoknya ee jangan lupa untuk subscribe komen like ee dan sebarkan ke teman-teman yang mungkin suka dan tidak lupa juga mau berterimakasih untuk DOS Indonesia yang sudah mendukung dengan memberikan kami alat-alat yang mampu membuat kami membuat konten yang sangat berkualitas jadi untuk Sobat Javanika dan semua yang nonton yang memiliki hobi fotografi, videografi bisa datang ke DOS Indonesia yang ada di seluruh Indonesia kalau di Jogja ada di Jalan Kali Orang ya kita tutup akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih